hai oke semuanya jadi kali ini saya akan flaring pipa AC tapi pipa AC nya itu tipis ya paham ya ini saya gunakan untuk AC tipe yang pakai freon R22 jadi pipanya tipis enggak seperti penggunaan freon AC yang pakai R32 sama R410 untuk pipanya yang untuk tipe R22 itu pakai tipis enggak papa kenapa karena tekanannya enggak terlalu tinggi ya PSI nya enggak terlalu tinggi jadi kita pakai pipa yang tipis aja dan untuk cara flaring pipa yang tipis itu seperti biasanya enggak ada perubahan tapi disini kita harus memakai cara yang berbeda caranya gimana kita harus berhati-hati untuk flaringannya lebarnya enggak enggak perlu terlalu yang lebar-lebar banget cukup seadanya saja sepasnya paham saya karena kalau pipa tipis diposisikan untuk flaring yang melebar itu pada akhirnya akan dan memecah pipanya kenapa karena kembali lagi pipanya tipis karena pada dasarnya eh memflaring pipa yang tipis itu cukup lumayan ribet ribetnya gimana karena apabila kita flaring pipa tipis itu sangat biasa terawan pecah jadi pakai cara ini pipanya tipis flaringnya nggak usah terlalu lebar asal bisa menekan atau bisa rapat pada navelnya saja seperti ini ya contohnya dan untuk penggunaan alat flaringnya saya nggak menggunakan alat flaring dari valuer saya menggunakan alat flaring yang biasa aja kalau saya menggunakan alat flaring seperti biasanya yang tak pakai yang otomatis itu ketika udah melebar dia akan memutus sendiri atau meloskan sendiri itu rawan pecah apabila digunakan untuk pipa yang tipis seperti penggunaan pipa yang tak pakai seperti ini dan seperti ini udah jadi ya cara flaringnya cukup lumayan simple dan cukup lumayan menghemat biaya juga untuk pemasangan AC dengan R22 dengan pipa yang tipis oke mungkin Anda dapat memahami disini ya jadi nggak perlu ya yang pokok penting enggak terlalu lebar dan enggak terlalu nekan banget gimana pahamlah ya jadi seperti seperti itu jadi alatnya nggak usah yang merek bermerek juga nggak masalah yang penting tetap bisa kita gunakan untuk mem flaring dan juga apabila Anda ingin membeli perangkat atau peralatan yang tak pakai disini silahkan klik deskripsi disini udah tak sediakan seperti itu ya oke dan mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan disini semoga bermanfaat untuk Anda apabila kalian menyukai konten-konten seperti ini yang tak buat silahkan like videonya dan jangan lupa subscribe-nya ya dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar untuk selanjutnya saya buat apa lagi nih saya buat apa lagi seperti itu ya Oke sampai jumpa dengan waktu selamat bekerja semoga rezeki lancar selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati